Intro Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara atau tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang ada pada layar di depan Padahal pelatihan kita pada kali ini kita masih membuat sebuah gambar dalam bentuk isometri Baiklah untuk mempersingkat waktu, hal yang pertama kita lakukan dalam proses pembuatan gambar isometri Itu adalah menyenting dari tampilan AutoCAD yang kita miliki Dengan cara yang pertama itu adalah DS, kemudian di enter atau spasi Kemudian kita klik isometri snap, kemudian kita okekan Maka tampilan kita sudah dalam bentuk isometri Kemudian kita lanjutkan dengan proses penggambaran di sisi bagian depan Kita mulai dari titik tengah yang di bawah Kita dengan membuat menggunakan perintah line Kemudian kita klik di sembarang tempat Kemudian kalau krusor kawan-kawan bergerak secara acak Maka bisa kita gunakan dengan perintah F8 Maka tampilan dari krusor kita akan bergerak sesuai dengan sudut-sudut istimewa untuk isometri Kemudian untuk mengganti arah kita bisa menggunakan F5 Maka kalau kawan-kawan lihat di sini itu adalah 60 Kemudian ke atas Kita klik ke atas Kita klik F5 Itu adalah 42 Kemudian ke sisi depan Mohon maaf ini kita escape dulu Kita gunakan perintah Z enter E enter Maka dia bisa kita perkecil Kemudian kita klik line Kemudian ke sisi bagian depan itu adalah 22 Kemudian kita escape Kemudian kita lanjutkan dengan menarik garis lurus ke atas Itu sejauh 14 mm Ini 14 mm Kedalam itu adalah 25 mm Kemudian kita hubungkan dari titik ini ke titik bagian atas Maka gambar di sisi sebelah kanan kita sudah selesai Kemudian kita lanjutkan untuk proses penggambaran di sisi bagian depan Di mana panjang total itu adalah 46 Di sini gunakan kita perintah line Kemudian F5 itu adalah 46 Kemudian ke atas itu adalah 14 Kedepan itu adalah Kalau kawan-kawan hitung di sini ini adalah 30 Sedangkan di sini adalah 46 Maka 16 16 kalau kita bagi 2 itu adalah 8 Kemudian ke bawah Itu ini 8 Ini 14 Berarti di sini adalah 6 Kemudian ke kanan ini Itu adalah 30 Ke atas itu adalah 6 Kemudian kita end point kan Kemudian kawan-kawan bisa menggunakan garis sisi sebelah sini Itu bisa kita duplikatkan dengan menggunakan perintah CO Kemudian kita duplikatkan ke sisi bagian sebelah kanan atas Kemudian kawan-kawan bisa melanjutkan membuat dari sisi atas ini Ke sisi bagian depan itu adalah 20 mm Dengan mengklik F5 Ini adalah 20 Kemudian ke sisi bagian bawah itu adalah 30 Kemudian kita end point kan ke sisi bagian depan Kemudian kita lanjutkan Kalau kita ini kita tarik garis ke dalam Itu adalah Masih sejauh 20 Ini adalah 20 Kemudian kita tarik garis ke bawah Kemudian terjadi perpotongan Ini kita tarik garis ke sisi bagian bawah Kemudian kita trim, kita klik kanan, kita hapus Maka kalau kawan-kawan lihat gambar di sisi bagian depan itu sudah selesai Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan circle atau ellipse yang ada di bagian depan Kalau untuk circle sendiri di isometri ini itu adalah dengan menggunakan perintah ellipse Di mana di sini kalau kita lihat dia di tengah-tengah Maka kalau jarak di sini 46 Maka akan kita gunakan Setengah dari 46 itu adalah 23 Maka kita gunakan garis bantu adalah 23 Oh mohon maaf ini sudah keluar titik tengahnya Tinggal kita tarik garis lurus ke atas Terjadi pepotongan Kemudian ke dalam itu adalah the 8 Maka langsung kita dapatkan garis bantu di titik tengah circle atau ellipse yang kita gunakan Kita gunakan perintah EL, kemudian kita klik, kemudian iso circle, kemudian kawan-kawan tinggal mengklik di tengah Untuk merubah tampilan dari si circle atau ellipse ini sendiri, kawan-kawan bisa menggunakan perintah F5 Nah, di sini kita gunakan perintah F5 Kemudian kalau kita lihat ini adalah diameter 10, maka kita isi adalah radius 5 Kemudian kita okekan, maka ellipse atau circle yang ada di sisi sini sudah selesai Kemudian kawan-kawan bisa melanjutkan di mana di sini adalah 18 Kita gunakan kalkulator terlebih dahulu Di sini 48, oh mohon maaf, 46 46 dikurang 18 Kemudian dibagi 2 Itu adalah 14 Maka kita gunakan perintah di sini adalah 14 Kemudian ini bisa kita duplikatkan secara langsung ke bagian bawah Kemudian garis ini, kawan-kawan bisa menduplikatkan secara langsung ke titik bagian sebelah sini dan segi bagian atas Kemudian kita tinggal menarik garis lurus ke depan Begitu juga di sisi bagian bawah Jadi kita tarik garis lurus Kita tarik Kemudian kita escape Kemudian kita lanjutkan dengan menarik Kalau di sini kawan-kawan lihat, kita tinggal menarik garis lurus ke sisi bagian bawah Menggunakan perintah F5 Kemudian kita escape, kita trim Begitu juga yang di bawah Kita tinggal menarik garis lurus ke atas Kemudian kita trim Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan Di sini adalah circle atau ellipse yang ada di sini Kita tarik garis bantu ke atas itu adalah 24 Kemudian kita tarik ke sisi bagian tengah itu adalah 12 Di sini kita tarik 12 Maka kita mendapatkan titik center dari circle atau ellipse yang akan kita buat Kita gunakan perintah ellipse Kemudian kita iso circle kan Kita klik di titik centernya Kemudian lantaran ini posisinya sudah pas Kawan-kawan tidak perlu mengklik F5 Kemudian kita isi adalah Ini adalah diameter 14 Maka di sini kita isi adalah 7 Kemudian kawan-kawan tinggal menduplikatkan ini Tidak usah terlalu dipikirkan berapa jaraknya Kawan-kawan tinggal menggunakan perintah CO Kita ambil dari titik ini Kita duplikatkan ke titik sebelah kanan atas Kemudian kita escape Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat Sudah sesuai dengan contoh yang ada Sekarang kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi Proses pemberian dimensi di sini kita gunakan Itu adalah elect need Kemudian kawan-kawan tinggal mengklik dari titik mana Ke titik mana yang akan mau kita beri dimensi Dikarenakan dalam pemberian dimensi ini Terlalu kecil Maka kita akan menyettingnya terlebih dahulu Menggunakan dimensi Kemudian modif Kemudian di sini kita isi text Text height ini kita isi adalah 3 Kemudian di sini faktor tidak perlu Di sini kita isi itu adalah 2 Kita pilih ISO standar Di sini kita pilih above Maka dimensi kita berada di luar Kemudian primary unit Ini kita jadikan saja 1 Jadi tidak ada angka di belakang koma Simbolnya kita ganti di sini arrow yang adalah 1 Kita berikan itu adalah 1 Kemudian kita okekan Kita close Maka kawan-kawan dapat melihat sendiri Cuma tanda panahnya itu agak terlalu kecil Maka kita bisa mengganti lagi Dengan ukuran yang lebih tinggi Dimana di sini kita size arrow ini Kita isi 2 Kemudian kita close Maka sudah cukup besar Kemudian baru kita lanjutkan untuk Pemberian dimensi di sisi-sisi yang lain Mohon maaf Ini bisa kita tarik garis bantu terlebih dahulu Ini kita trim Kita klik kanan Kemudian baru kita beri dimensi Ini di sisi atas dengan titik bagian bawah Itu adalah 24 Kemudian Ini pun kita kasih garis bantu terlebih dahulu Kemudian kita trim Garis yang tidak perlukan Kemudian baru kita beri dimensi Dari titik ini ke titik bagian sebelah kanan atas Itu adalah 14 Kemudian Jaraknya ini Itu adalah Ini adalah 60 Kemudian kita perbaiki terlebih dahulu Biar tidak membingungkan Maka kita gunakan dim edit Kemudian kita oblique Kemudian kita klik 22 Kemudian kita klik dari titik ini ke titik sini Begitu juga untuk yang lain Kemudian kita klik dari titik ini Oke Kemudian kita lanjutkan untuk dimensi yang lain Di sini Lignit Kemudian kita isi dari titik ini ke titik sini Itu adalah 30 Kemudian Kemudian Tinggi ini kita perlu membuat garis bantu terlebih dahulu Ke sisi bagian bawah Agar terjadi perpotongan Kemudian kita trim Ini kita hapus Baru kita bisa menarik dimensi dari titik ini ke sisi bagian bawah Yang jaraknya 8 Kemudian yang tingginya ini itu adalah 14 Kemudian jarak ini itu adalah 20 Kemudian jarak dari belakang ke depan itu adalah 25 Kemudian kita gunakan dim edit lagi Untuk memperbaiki dimensi yang kita tunjukkan disini Kemudian ini kita perkecil Kita perdekat Kemudian yang ini Oblik Kemudian kita klik Kita tinggal turunkan ke bawah Kemudian oblik Kita 14 Kita klik dari ini ke sini Begitu juga yang untuk 8 Kemudian kita lanjutkan yang 25 Oke Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian dimensi yang 12 Nah disini Kita isi dari titik senternya ini Ke sisi bagian atas Kita tarik garis lurus Kemudian kita trim Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian dimensi Itu titik ini Ke titik ini itu adalah 12 Maka kemudian kita dim editkan Dim edit Kemudian kita klik Oblik Kemudian kita klik 12 Kemudian kita turunkan ke sisi bagian bawah Kemudian kita hapus garis bantu Kemudian Kalau kawan-kawan lihat Dimensi yang kita berikan Sudah cukup Komplit Kecuali di bagian bawah Dimana bagian bawah ini Kita perlu membuat garis bantu terlebih dahulu Ini kita klik F5 Kemudian kita trim Ini kawan-kawan tinggal meng-copy Atau meng-extend dengan perintah EX Klik kanan Kita tinggal memperpanjang Kemudian Dimensi ini Kawan-kawan tinggal menarik garis lurus Ke sisi bagian depan Kemudian kita trim Kita hapus Kemudian kita berikan dimensi jarak titik ini Ke sisi bagian bawah Itu adalah 8 Kemudian kita gunakan dimedit Kita klik 8 Kemudian kita arahkan Krusornya ke sisi bagian kanan atas Kemudian kita hapus dimensinya Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian yang 10 Mohon maaf ini kita kembalikan Kemudian kita tarik garis lurus juga Ke sisi bagian depan Kemudian kita trim Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi Oh mohon maaf ini yang 30 Akan kita perbaiki Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi Dari titik ini ke titik ini Itu adalah 10 Kemudian dimedit Kita klik Oblik Kita klik ini Kemudian kita arahkan proses pemberian Dan ke depan Begitu juga untuk yang 10 Oke Kemudian kita ganti tampilan dari dimensi kita Itu dengan warna merah Kemudian kita ma-kan Kita klik yang berwarna merah Kemudian kita klik semua dimensi Maka secara otomatis Dimensi kita akan berubah menjadi warna merah Tinggal kita mengatur jarak dari dimensi yang kita miliki Oke Maka kalau kawan-kawan lihat Gambar yang kita buat Sudah selesai Dan sesuai dengan apa yang kita inginkan Sekian tutorial yang kita latihan pada malam hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Buat kawan-kawan yang ingin belajar otoket secara otodidak Sekian selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton